Kenyataan tersebut dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjo Atmojo dalam rapat bersama dengan Komisi 6 DPR selasa 9 November kemarin. Kartika menyebut beban utang yang ditanggung Garuda sulit diurai. Upaya pembenahan menurut Kartika tetap dilakukan. Walaupun jika mengacu pada istilah perbankan, secara teknis Garuda dapat dikatakan sudah bangkrut. Tata kelola korporasi yang buruk juga memperparah kondisi perusahaan Garuda. Kalau istilah perbankan sebenarnya sudah teknikly bankrupt, tapi legally belum. Ini yang secara kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara teknikly bankrupt karena praktikly semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus pahami bersama dengan situasi Garuda sebenarnya secara teknikal sudah mengalami bankrupt karena praktikly semua kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan termasuk global sukuk, termasuk kehimar dan sebagainya. Tak hanya beban keuangan yang tampak sulit diurai, aroma dugaan korupsi dalam pengadaan dan penyewaan pesawat pun turut menyeruak. Selasa 9 November, Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga mendatangi gedung KPK. Sekarga meminta KPK mengusut dugaan korupsi di tubuh Garuda. Ini awal kita bisa mengungkap semua transaksi. Sebenarnya secara masalah Garuda bukan cuma masalah pengadaan pesawat. Mesin pesawat juga, asuransi juga, dan lain-lain. Kami berharap KPK memang akan menilai lanjuti dan semoga ini menjadi pintu masuk KPK untuk melakukan pemenangan di tubuh Garuda dan kami sangat mendukung. Ya, saya kira beban hutang sekarang ini kan akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. Maka dari itu dikatakan ada korelasi, jelas. Ini yang harus ditelusuri oleh KPK, itu kira-kira. Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam program Sapa Indonesia Malam menyebut, Menteri Erick Thohir telah bergerak dan mendatangi KPK. Koordinasi telah dilakukan oleh Erick sejak tahun 2020. Kita dorong kok, makanya saya bilang, coba lihat-lihat di online saja. Di digital juga ada. Kita udah kasih. Pak Erick itu langsung ke KPK, koordinasi ke KPK. Ada kok. Coba ada di searching lah. Ya, di searching. Enggak, kita gak diem. Ini Garuda ini kita tahu, siapa belum kita diem? Ini kita stress kok, Garuda ini. Pusing kita. Tanggul lagi, ya. Ini gila, ini perusahaan dirampok abis-abisan. Yang saya kasih contoh sederhana aja. Kan tahu kasusnya di Garuda yang sebelum di sekarang. Yang laporin siapa? Emang sekarga. Kami sampai dicopot kok. Walaupun kondisi Garuda saat ini bagai benang kusut, kondisi 6 DPR mengingatkan upaya penyelamatan Garuda harus terus dilakukan. Dengan catatan, pembenahan tidak menggunakan dana PBN. Pemerintah dari partai jelas. Pemerintah wajib menyelamatkan Garuda. Tetapi tidak boleh pakai PBN. Caranya bagaimana? Ya terserah Pak Tiko. Sama terserah Pak Erick. Pak Tiko kan orang pintar. Kini laporan dugaan korupsi di tubuh Garuda telah sampai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menjamin akan meninjau seluruh laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat. Laporan tersebut nantinya akan diverifikasi untuk mencari ada tidaknya potensi korupsi. KPK memastikan jika ditemukan indikasi penyelewengan hukum, pihaknya akan menindaklanjuti dan membuka penyelidikan baru. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap terkait dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia. Kita tanyakan langsung pada jurnalist Kompas TV, Eri Cesaria di Gedung KPK Jakarta. Eri, kemarin dukungan pengusutan dugaan korupsi dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia telah disampaikan ke KPK. Lalu hingga saat ini bagaimana tahapan ataupun mekanisme selanjutnya dari KPK? Apakah ditindaklanjuti dan akan melakukan penyelidikan terbaru? Selamat siang, Juno Jogosodara. Sejauh ini memang KPK mengapresiasi adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Namun menurut PLT Juru Bicara KPK yakni adalah Ali Fikri, pada selasa kemarin dirinya menyampaikan hingga hari selasa sore belum ada laporan resmi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah laporan resmi dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia terkait dengan laporan dugaan tindak pidana korupsi. Baik itu yang dilaporkan secara resmi melalui surat maupun juga melalui saluran resmi pengaduan masyarakat milik KPK. Nantinya apabila memang laporan tersebut telah masuk ke KPK baru KPK akan bisa melaksanakan ataupun juga melakukan prosedur lanjutan dengan mengecek verifikasi maupun juga mengecek adanya informasi-informasi tersebut. Dan pada pernyataan yang disampaikan oleh Ali Fikri pada selasa kemarin juga dirinya menyampaikan bahwa seluruh pihak baik itu masyarakat luas maupun juga dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia ini boleh saja melakukan pelaporan terkait adanya tindak pidana korupsi yang ada di tubuh PT Garuda Indonesia dengan juga melampirkan sejumlah informasi dan juga data kepada KPK baik itu melalui surat maupun juga melalui saluran resmi pengaduan masyarakat milik KPK. Dan terkait dengan hal tersebut berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh PLT Jurubicara KPK, Ali Fikri. Ini menjadi penting karena tentu setiap penanganan perkara oleh KPK diawali dengan adanya laporan masyarakat yang selanjutnya kami lakukan telahan dan verifikasi untuk memastikan apakah benar ada dugaan tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK. Apabila menjadi kewenangan KPK tentu kami pastikan tindak lanjuti sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Sejauh ini KPK baru akan bisa melaksanakan ataupun juga melanjutkan pelaporan tersebut apabila laporan dari berbagai pihak sudah masuk secara resmi kepada KPK. Nantinya Dumas ataupun juga pihak dari pengaduan masyarakat KPK baru akan melakukan pengecekan ataupun juga pemeriksaan awal atas laporan tersebut dengan melakukan verifikasi dan juga mendalami informasi-informasi dan juga data awal yang dilaporkan oleh pelapor. Dan verifikasi ini nantinya juga akan apabila telah memenuhi syarat baru akan bisa dilanjutkan ke tahap hukum selanjutnya. Juno. Ya Eri, kemudian apa yang menjadi pertimbangan KPK untuk dapat memutuskan apakah akan menindak lanjuti atau dengan tidak adanya laporan dan ataupun pengaduan dari masyarakat? Ya Juno, KPK baru akan bisa menindak lanjuti laporan apabila laporan yang diserahkan kepada KPK ini berisi dengan sejumlah data-data maupun juga informasi-informasi yang valid terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia. Dan nanti apabila proses verifikasi awal ini sudah memenuhi syarat baru KPK akan melanjutkan proses hukum selanjutnya dan juga KPK menyebut bahwa pelapor ini diharapkan bisa kooperatif dengan memberikan pernyataan-pernyataan apabila sewaktu-waktu KPK membutuhkan pernyataan tersebut ataupun juga membutuhkan informasi untuk melengkapi keterangan awal yang dibutuhkan oleh KPK untuk menindak lanjuti kasus ini. Dan apabila dari verifikasi awal ini tidak memenuhi syarat maka KPK pun juga akan tetap kembali meminta informasi-informasi tambahan untuk bisa memenuhi syarat pelaporan terkait dengan adanya tindak pidana korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia. Namun sejauh ini baik itu dari KPK maupun juga kami dari tim wartawan masih sama-sama menunggu terkait dengan rencana adanya pelaporan kepada KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia. Terima kasih rekan Eri Sesaria dari gedung KPK Jakarta terkait dengan dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia.